Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Aku udah sampe dirumah My sister Sebenernya aku belum bilang sih sama Shirennya Kalo aku pengen agak berantakin rumahnya dia gitu Tapi aku udah ngomong sama Wislo kalo aku mau main kesini Karena di The Sungars kan belum pernah kan Ngeliat wardrobe Shiren yang baru Nah kita kan punya konten bongkar lemari RTS Gimana kalo kita bongkar lemarinya Shiren Karena ini tuh wardrobe dia baru Tapi belum pernah syuting disitu ya gak? Belum pernah kan? Nah makanya penasaran kan kayak gimana wardrobe nya? Masya Allah sih bagus-bagus Coba ya siapa tau orang yang mau Mau gak ya dia? Kita paksa aja lah kalo gak mau Assalamualaikum Assalamualaikum Mana nih? Kok sepi sih tuh band biasanya rumah ini selalu ramai Cireng-cireng main yuk Shiren Hey my love Sayang-cireng-cireng-cireng-cireng No izin yaa Gua udah bilang sama Wislo Kenapa? Mau Tunggu tunggu Topan Nggak gua mau Ini nyintip lumari kamu yang baru Iya aku lagi masak sih nih Udah ntar lu tolong aku angkat Pisang goreng Eh kan belum pernah di vlog-in boleh gak sih? Hah? Belum pernah di vlog-in boleh gak? Hah? Cireng Sorry Banyak yang request Banyak yang request Wishholic Oh Wishholic Wishholic Banyak yang request Silahkan mau pesan goreng Banyak Banyak viewersnya The Sungkars juga yang pada request Emang dulu belum ya? Belum pernah yang dulu banget Boleh gak? Kan zaman dulu tuh udah pernah Tapi yang awal banget inget gak? Yang sebelum lo renovasi Oh sebelum reno Yang udah renov kan belum pernah Boleh Itu kan mewah banget wardrobe-nya Kecil wardrobe gue Tapi mewah Tapi bagus Masya Allah Boleh ya liat wardrobe-nya? Kalo kamar gak boleh Emang Wisnu Gua jujur ya kan? Wardrobe-nya boleh gitu? Orang kan banyak yang bilang Kak Tok-tok kamarnya doang Kata Kak Wisnu tuh Kamar area privacy Makanya kalo kita tok-tok rumah orang Juga kita nanya dulu sama orang-orang Iya aku soal nanya Kamarnya aneh Jangan enak ya Kalo emang gak boleh ngomong gitu Area privacy Jadi Tau usah deh Katanya gitu Jadi kita Nah tapi kalo ke wardrobe Kita bisa lewat pintu lain Yuk Jadi ini udah nyampe Lucu banget Kayak cubit kecil deh Ayo guys Eh ini bagus banget Masya Allah Lu tuh langsung kayak berasa lagi Di film-film Disney Di Masya Allah Ini tuh kan Bener-bener mewah banget Ini tuh bener-bener kayak wardrobe Prinses Masya Allah Tapi kecil Alhamdulillah Cukup Cukup Tapi cukup Gak Bajunya banyak di atas Oke Pembagian lu Nggak cuman aku lebih seneng kayak gini Karena jadi kalo misalnya udah penuh Yaudah bajunya berarti dibagiin sama orang-orang rumah Lihat dong baju-baju mbak gue Baru semua Ini konsepnya kenapa ya Kalo dibikinnya tuh Warnanya tuh yang cantik Terus Kalo lo kan waktu kecil sukanya Ijo gitu loh Iya Kalo berubah Sekarang Aku mau perang kalo ijo Army Hahahaha Rindem banget Tentara Tentara kayak ijo gitu Jadi waktu kecil Oh iya Ijo Aku waktu kecil sukanya tuh Ijo banget Kalo kakiya Kakiya Aneh banget guys Sumpah Kamu gak laku loh Kalo kamu itu Kaya itu sukanya Pink Waktu kecil Blackpink 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 Duh Blackpink Blackpink Ini Hahahaha Sekiranya jubit kecil Oke Sekarang mau liat Kenapa nih kuningnya Ini pembagiannya gimana nih? Mana areanya Wisdom mana? Area Shirin mana? Coba Jadi ini tuh aku Nih Ini tuh Ini kayak Waaah bajunya Bajunya Bikit kan Dari kamu Masya Allah Ini kemeja-kemeja Ini brand yang sering banget Ada di lemari kami Bagus banget Gak kayak sunggar Masya Allah Jadi Ini kemeja-kemeja Sama outer-outer gitu Ada blazer Ada blazer Iya Kalo ini kak Wisnu Oh ini Wisnu semua Boleh liat gak? Boleh Ya Allah bajunya masih ada jarang-jarangnya loh Kalo Wisnu tuh Kayak masih Kalo Kalo sama gue sama Irwan Yangnya masih ada space issue Gitu Kalo Wisnu Sebisa mungkin Ini harus gak ada Kalo dia segini udah stress Iya Masya Allah Berapa hari lalu dia udah stress Cukup dia masuk gini Kenapa yang Mau belanja Kayaknya aku udah kebanyakan baju Goseng ya Masya Allah Sekarang juga gue mulai Harus kayak gitu Mulai Iya dia Masya Allah Bisa ada kepikiran Kayak Kayaknya baju aku udah kebanyakan deh Oh wow Iya Jadi kalo mau beli sesuatu Ya udah yang lama Mulaiin dulu Betul Oke ini bajunya Wisnu segini doang nih Ya ada di sana Ada Ada Jadi aku punya baju tidur Kayaknya dia tidur pake baju kantor deh Ini baju bobo Bajo bobo nya bagus banget Ini celana tidur Aduh kapal kan Ejialah suaminya Aneh banget Aneh banget Ini tas Ini tas Wah Eh tas aku gak banyak kan Ini tasnya bagus banget Tas kamu nih Tidur satu Ini banyak banget tasnya Dibungkus-bungkus Kayaknya itu Ini deh Tasnya harus dilindungi banget Mahal ya emangnya Kayaknya Belinya Tapi dari semuanya Kamu paling favorit yang mana? Ini Tau gak kenapa? Yang mana? Ini Iya Kenapa sih? Ini adalah pemberian Kawisnu pertama kali ke gue Tapi cepet-cepet kayak giniin Iya gak mau gue jual Gak mau gue apa-apain Insya Allah Karena ini pemberian dari dia Harusnya kayak gitu ya Gua tas pertama Gua dari yang gue jual Astaghfirullah Tapi gue izin Gue bilang yang ini udah gak model lagi Dan ini bakal jadi fosil Nah untung Untung kalo Chanel ini kan long lasting ya say Waktu itu gue emang lagi Kan gue agak-agak kurang kan kalo yang klasik Gue suka yang klasik Cuman gue lebih suka ada yang Ada kerki-kerkinya dikit gitu kan waktu itu Ini dari Kawisnu Pertama kali Jadi kayak gak bakal gue jual insya Allah Biar anak-anak gue pake Harusnya gue gitu ya Masih ada gak itu tas gue pilih lagi deh Nah ini Ini kerudung-kerudung Ini baju-baju olahraga Di sini Jaket-jaket olahraga Ini soalnya kan olahraga wati Anak kuda Anak kuda Ini rok-rok Bawahnya baju tidur Gak banyak kan suju gue sekarang Enggak ini masih banyak sih hitungannya Ini karena Ini kosong Oh Oh iya ya Iya kan kosong Tapi ini diisi sama kerudung Iya Masih ada baju butik Nunggu Tempel berikutnya Iya Oke next Ini yang dress-dress Dan abaya-abaya Aku suka banget pake abaya Masya Allah Banyak banget abayanya Abaya yang banyak Kayaknya dia baru pulang dari Dubai deh Ini abaya-abaya Itu Jadi gue suka banget Ini kenapa ada melanting satu sih Kali gue itu Oh iya keliatan Ini abaya-abaya Itu Ini jadi Jadi pentingnya kalo misalnya Kita punya wardrobe itu Disusun ya Dari bisa Aku paling suka tuh sebenernya Color coordination Jadi warnanya di Warnanya ditata Tapi kalo misalnya Udah berapa kali Berantakan Naro sembarangan Di bau kan Pasti berantakan lagi tuh Ya minimal Itemsnya Ya kan Jadi ya kalo yang dress Dress Semua Terus yang blazer Blazer Blouse Jadi gampang Mau nyari dimana kan Nah kalo ini punya ke Wisnu nih Jadi sebelum di renov K Wisnu jatannya satu Setelah di renov Mungkin gue agak teubat Jadinya dikasihnya dua Oh gitu Masya Allah juga ya Syirin ada perubahan Tapi ini punya gue Tetep Hahaha Keluaran K Wisnu udah gini Yang udah mulai masuk Yang udah gak muat Ya tolong lah yang Kan disini masih ada Apa Disini kan masih bisa Itu seolah kan gak bisa dress Oh iya bener Ini dia kemeja-kemeja dia Yang sering banget dia pake Masya Allah Gitu Udah Baja Wisnu segini Sama itu Tapi harus kayak gitu tuh Kayak Wisnu Tapi kenapa nih Pilih Inferiornya Warnanya nih lumayan Agak-agak Cewek ya Ya feminine Bagus gitu Cuman agak-agak tricky loh Ini Perpaduan si abu Sama si warna Ini tuh jarang ya Iya jarang Maksudnya orang kalo wardrobe Putih Supaya keliatan luas gitu Apa yang membuat lo Pilih warna ini Warna apa sih Dari Dari Orang interiornya kan Terus juga pasti tanya Warnanya mau apa Aku pengen warnanya yang lebih muda Karena kan di luar itu kan Kak Irwan juga Dia tuh kan Ngeblok color tuh banyak gitu kan Jadi gue tuh gak mau warna putih Kayak udah Soalnya sebelum di renov tuh udah putih Jadi kayak bosen Terus karena ini kan Barangan sama Kak Wisnu Gak mungkin gue pink semua Iya Jadi digabung lah Sama abu-abu Biar gak terlalu Cewe banget gitu Lonton juga ya Dan si abunya ini dia Tekstur kan Iya Gitu jadi terus di Combine sama gold Supaya ya Keliatan elegen gitu Nah Ada gak nih baju yang paling lama lo simpen di lemari ini? Hmm Ada Baju terlama? Ada Masih inget rin? Ada Ada banget Kayak apa baju terlama? Nih Oh my god dia adalah penghuni lama Kamu udah berapa generasi ada disini baju? Ini Hmm Berapa tahun ya berarti ya? Gue nikah tahunnya ini sembilan Berarti sembilan tahun Ini udah sembilan tahun? Iya Sumpah Kan gini gue pake waktu honeymoon Oh iya di tronso Iya Dan dia stands out memang warnanya ya Cantik Kayak lu di tengah salju pake ini Eh keliatan ada orang gitu Gitu kan? Ini gue pake waktu honeymoon Gue pake waktu ke luar negeri Udah pake hijab Bawa Adam juga gue pake Karena warnanya cakep Iya ini warnanya kepake banget sih Dan menurut gue kayak Gak bakal gue apa ya? Apapain Long last Long last Ini kan kayak tartan ya? Ini motifnya Motifnya Tartan ya? Kayak gingham Iya Jadi gue tuh gak mau Apapain ini baju Jadi tetep gue pake ya Bukan cuma di lemari gak di apapain ya Sering Beberapa kali keluar negeri tuh aku pake Kenapa? Karena ini tuh baju kayak Baju kenangan lah gitu Ini tuh gue pake Pas pertama kali gue honeymoon gitu kan Dan aku tuh suka banget sama baju ini Dan ini yang paling beberapa kali Aku pake waktu honeymoon Kan honeymoon itu tuh ke Norway Itu kan unusual honeymoon Kan orang sampe gue di Norway tuh sampe orang nanya Kalian honeymoon? Kenapa gak ke pantai? Gue bilang wah kalo pantai di Indonesia banyak gitu kan Gue pengen coba yang unusual aja Yang jarang orang tuh honeymoon gitu loh Kayaknya unusual tuh buat mereka deh Buat mereka kalo Mau ke sana yang setiap hari ketemu dingin gitu Iya Kalo buat kita kan yang biasa gitu Maksudnya honeymoon ke tempat dingin kan banyak Jadi maksudnya dia tuh mungkin kayak Norway tuh kan freezing banget Ki Dingin banget gitu loh Gue bilang iya Karena gue mau nyari Aurora gitu kan Dan pada saat itu Aurora Tour tuh masih belum dapet gue di Indonesia Jadi gue bener-bener kayak sama Kak Wisnu tuh Neket gitu loh kesana Terus nyari tour disana yang Aurora Sampai orang travelnya itu Ya mungkin banyak ya orang Indonesia yang udah kesana Tapi pake travel lain Kalau yang di travel gue yang disana itu Sampai dia bilang kayak Lo tuh the first Indonesian client gue loh Ya tapi kan memang itu tahun berapa kan? Ya 9 tahun yang lalu Kayak cari tentang Aurora tuh Susah banget Ki untuk tournya Maksudnya Belum ada lokal-lokal tournya Itu kan ga semen jamur sekarang Iya Dulu sih gue dapet Nah Tapi ini ga gue pake waktu nyari Aurora nya Karena kan dingin banget Nah ini waktu gue jalan-jalan di Di Oslo sama di Tromso nya gitu Ini gue pake gitu Oke selain ini ada lagi ga Baju-baju yang bersejarah Berkesan dan paling lama Jadi penghuni wardrobe lo Tapi kalo paling lama sih ini Sama kebaya lamaran gue sih Kayaknya masih gue simpen deh Iya Shay Gue shock kalo ga gitu lah Kalo kebaya lamaran ada Songketnya ada Ada Gue kemana ya Tapi gue harus gue cari Itu di Dus ya Gue designer Di desainernya deh kayaknya Dipajang titiknya Kalo atasan ada Cuman ga selama ini ya Kalo ini kan 9 tahun ini Kayak berapa tahun ya Nih Gue kan suka banget pake kayak sweater-sweeter gitu Ini kayaknya punya kamu ga sih Ki Terus kamu kasih ke aku Berapa tahun lalu Ya Allah Ini baju Aku masih unyu-unyu Masih kuyuh Iya Nih ini juga udah lama Sai ini Masih ada baju ini Sai Ya ampun ini baju Baju gue teenagers Kalo ga Hah? Gak sih 20an Bagi gue masih teenager Jiwa gue Ya ini udah berapa tahun lah Udah berapa tahun Terus karena gue suka Karena Kia Nasi ke gue Kenapa? Karena gue gemukan Lo bilang Lo bilang lo ngemu hati dulu Hahaha Hahaha Ya iya iya Ya tapi emang Ya oh my god Ini sumpah Ini gue Gue inget banget Gimana gue mix and match baju ini Lo bayangin ini ya Baju ini terus pake Rock Polkadot Kan lucu Lucu banget Tuh warnanya mustard gitu Kayaknya gue sekarang Ga mau juga pake Hahaha Oke ya oke Terus apalagi Ini juga Iya ini juga Oh ini juga salah satunya ya Iya Eh tapi ini agak-agak aneh loh Maksudnya gini Treatment nya untuk Ngejaga baju itu Supaya bisa awet Lama Itu ga gampang loh Nah ini treatment nya gimana Kok bisa Baju lo Sampe warnanya aja Menurut gue ini masih stay loh Warnanya tuh ga berubah Ga luntur Aduh kak Kamu tuh gudet banget deh Sini deh Nih Sekarang itu Kan ada Molto Concentrate Ultra Care Yang bikin wangi baju itu Tahan lama Karena ada teknologi Ultra Care nya Karena bikin baju itu Ga rusak Dan ga berudul Nih liat kak Warna-warnanya kan masih bagus kan Ga pudet Gue tuh ada deh Yang lama juga Ntar gue ambil disana itu Gue pake di Amerika Sebelum married malah Dan yang pantesan nih Wanginya juga Stay banget ya Wanginya enak banget ya Nah itu ki Yang aku suka Jadi wanginya itu Tahan lama banget Karena dilengkapi dengan Encapsule Perfume Nah itu jenis parfum yang baru Kepecah Kalo baju itu Tergesek Karena gerakan Oh canggih banget ya Pantesan aja Ini warnanya tuh Masih stay banget ya Ga Ga kayak gimana ya Gua ngeliatnya tuh Ya walaupun baju ini udah lama Tapi gua ga ngeliat Ada kebulukan sama sekali Di baju ini Ini keren banget sih Apa tadi namanya? Ini Molto Concentrate Ultra Care Ah keren banget Nanti gua juga bilang Denny ayo nih Dede yang nonton ya Jangan lupa ya beli ya Molto Concentrate Ultra Care Tapi kalo baju-baju jaman The Sister Jangan-jangan lu masih ada curiga deh Jadi kayak penyimpan semuanya Kayaknya dia mau bikin museum deh Engga lah Kalo yang itu disuruh Memang bener-bener dikerduskan Karena kurang bahan Kurang bahan Kurang bahan Ya Tapi Rin Kalo Wislu tuh tipe kal yang Ngelarang-ngelarang itu ga buat beli baju? Sebenernya tuh ga dia ga ngelarang Cuma dia lebih kayak Kayak ngingetin gue Gua tuh kan punya kayak Penyakitnya Itu kalo ke mall Gua demen belanja Padahal dia bilang gini Ini bukan penyakit deh Itu kayak Ya udah gitu loh Kita manusia Kita wanita Dia berapa kali ngeliat Di lemari gue itu Baju yang masih ada price tag nya Which is belum dipake kan Dia bilang kayak Kamu itu kan produksi baju juga sekarang Sama Kiya Baju kantor udah banyak banget Jadi kamu ngapain belanja terus-terusan Jadi dia lebih ngerem sih Ki Bukan yang ngelarang Karena kan Kita belanja pake Hasil kiripay kita sendiri juga Cuma kan sebagai suami Dia lebih kayak ngingetin aja Nah temen Yang gue suka Dia ga ngelarang Jadi kalo sekarang Dia mungkin tau Kehobian gue Jadi kayak Dia bilang Ayo bajunya udah mulai banyak nih Pilih-pilih yuk Kecuali emang baju-baju favorit gue Kayak gini-gini ga bakal gue Apapain Karena emang gue pake Eh by the way Aku mau ada giveaway Buat followers The Sungkar Family Buat followers kita Jadi ada Tiga orang pemenang Tiga orang pemenang Akan dapetin baju Dari aku ya Nanti aku kasih baju yang bagus Insya Allah Nih pertanyaannya gampang banget Sebutin nama Molto yang aku pake Tulis di komen Jangan nyontek guys Namanya Jawabannya Dan jangan lupa Instagram yang bisa dihubungin Untuk di DM nanti Kalo emang menang ya Hadiahnya Baju Ada tiga baju Dari Zaskia Sungkar Jakarta Wuuu Baju bari ya guys Lumayan kan Oke Eh terus kita belum Ini dong Bongkar lemari dong Itu bongkar lemari Eh laci Oh laci Boleh ga liat Penasaran banget nih guys Deg-degan deh Takut isinya itu Segenggam Yolor Apaan sih Kayak gue takut Buat ini nanti Buat Oh padahal ini apa Ini campur Iya coba Tadi dipake udah di recap kan tadi Iya Tadi Jadi guys adegan tadi itu hanya untuk Thumbnail Thumbnail Hahaha Oke oke Oh kaget juga Ini kaget bener Wah Masya Allah Ini bros Bros Wah keren banget Masya Allah Ini bagus banget Brosnya aja banyak Itu bros mas lokal brand Dari temen-temen gue Oh bros Brand gue? Brand kita ga ada Ada di depan dipake Oh ada Ini ada single Iya lucu kan Kok nanya diproduksinya kayak lucu deh Kak Iya Ini ada jam Lo tau kan gue bukan penggemar asus lu Iya Shiden tuh bukan Ini ada cincinnya prinses Masya Allah Lu ga beres Ini jamnya wisno Wisno Bukan penggemar Jadi wisno naik bank disini juga Ada beberapa yang dia simpen sendiri Oh iya ada kuda-kudaan Punya kamu Ini apalagi nih Wah ini kacamata Oh keren banget Iya Allah ini legend banget Ini udah lama banget Lama parah OMG dan sekarang keren lagi ini Iya lu shiki Nih deh Itu jaman-jaman yang lama nih Shiden tuh apik loh Dia kayaknya cocok deh buat bikin museum Dolce yang dulu Iya ini Ya Allah ini jaman The Sister guys Nah nih Ada nih barang The Sister nih Ini jaman The Sister dulu Karena ini Kita ngerasa udah keren banget dulu pake ini Iya kayak Hey Dolce Oh my god Dolce guys Ini parah Ini tuh masih ada ya Ini tuh tau gak Jaman apa pulang dari syuting Dari lokasi syuting Sinetron kan Belum mandi Pelang kadang Terus Iya kan baru pulang dari lokasi Langsung ke inbox Bener Ayo guys Mana suaranya Kamu kamu Lipsync Lipsync Kita cuma kayak gini Kenapa sih Kalian tidak memberikan kesempatan Untuk lelipsync Takut ya Enggak Suara kamu tuh bagus banget nih Masya Allah Iya Asal jangan pake headset pusing Hahaha Ini strap strap rapi ya sirinnya Masya Allah Apa Bel Tapi ini aku paling suka nih Kayak gini nih Laci-laci yang dalemnya itu dikasih bahan sweat Jadi gak hancur Jadi iya Kalau misalnya ada yang bahan-bahan Apa namanya Hardware-hardwarenya kayak gini tuh lebih api kan Lebih aman Oh ini kos kakinya Kak Wisnu Rapi banget ya Ya dia Ya Allah Dia yang rapi Ini abis Ini abis Abis Kalau disini tuh kayak Disini tuh kayak Dompet-dompet yang udah Majaran dipake Dompet Clutch Terus tempat-tempat kacamata Oke 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 nice nice Kalau ini bergo-bergo buat daily hijab Ini apalagi nih Kalau itu gue Eh jangan Eh jangan Itu underwear Ini jangan juga Nah itu legging-legging gitu Ini Ini privacy Iya Privacy Oh oke nice 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 Terus ada Kalau di atas-atas ini biasanya kayak Itu coat-coat yang Kan kalau ke tempat winter kan jarang Tapi ada beberapa coat ku taruh Tapi ada rencana mau traveling lagi Amin ya Allah Pak siapa tau Di tayangan ini pas lagi Wisnu nge-review Gak ada masalah Sampein aja isi hati kamu Abi Dear Abi Coba deh deh kalau ada kesempatan nih Lo ngomong sama Wisnu ya Iya Seandainya nih Lo minta Minta untuk traveling Gimana caranya lo menyampaikan gitu ke Wisnu Eh ini tapi Harus dicatet ya Kak Wisnu tuh gak pelit Cuman emang dia gak hobi traveling aja Iya Paham Bi aku tau Di atas pesawat Kamu suka gemeteran Aku tau kamu agak parno sama ketinggian Aku tau Setiap turbulence Alhamdulillah hikmahnya Alquran dibacanya Masya Allah Saking gemeteran Berarti lo lebih banyak manfaatnya dong Harusnya Iya gak sih Dan Kamu menikahi aku adalah orang yang dari kecil Orang tuaku dari ada duit Dan tidak ada duit Traveling Jadi Lo harus ngerti Orang tua kita itu Mama Mama itu Bisa Dia itu yaudah Gapapa ngurangin uang belanja Kita makannya seadanya aja Tapi kita traveling Memang suka traveling Memang suka traveling Dan bisu gak suka Jadi yaudah Saling menghargai satu sama lain Tapi travelingnya diatur Kita udah dapet jenjen sih kak Jadi setahun berapa kali gitu Dia udah mau Berarti bentar lagi dapet jatah dong Asyik Asyik Udah ya Aku tuh udah lama banget tau gak traveling sama Syirin Amin Ya Allah Sponsor masuk Terus Kalau ini apa ini Ini kamar mandi Ini kamar mandi Boleh gak sih diintip Boleh Ya ampun lucu banget Pasti ini mainan anak-anak Dari semuanya gue paling suka sama gayung ini loh Iya karena gayung ini 5 ribu Kayak ga Eh gayung ini tuh Walaupun ini marmer Gayung tetap bintang Nah walaupun Apa ya maksudnya Ini kan semua kayak wow gitu kan Tapi dia tuh kayak menyala sendiri Diri di tengah-tengah Iya Masa itunya juga mau gold Apakah sih Ambil ini kan gambar selama Hmmmm Ini bagus banget Ini kayaknya pasti buat anak-anak Mandi Padahal ada shower ya guys Tapi tuh Kayaknya lebih nikmat biur Gayung terdepan Iya Terus ini ada Ada mainan bocil-bocil Anak-anak-anak yang pake deh Ini ada toiletnya Terus ini ada buat mandi Tapi sebenernya ini gue setuju Kayak gini Karena kan di kalah kita wudhu Itu terbebas dari Najis kan Cipratan anak-anak yang mungkin Iya Seenggaknya dulu Walaupun kamar mandi kita kecil juga Sama apa-apa tuh dikasih pembatas Iya Ya kan Kan ada style-style sekarang Yang open air semuanya gitu Cuman Takutnya gak menjaga dari Ya namanya kita hilaf kan Tapi kalo hilaf Diamunin Wah lu jangan nanya gue Keputusan kita Oke guys Sirin makasih ya Sama-sama Atas waktunya untuk Youtubemu sendiri Tapi Itungannya punya dia juga Oh iya bener Oke Buat temen-temen semuanya Jangan lupa tuh tadi Ikutan giveaway-nya Siapa tau kalian beruntung ya Betul Makasih Jangan lupa Eh komen di bawah ini Siapa lagi yang bakalan kita Bongkar lemari artis Jangan lupa Jangan lupa like Dan subscribe Terima kasih.